Lalu bagaimana menindak lanjuti putusan peninjauan kembali Asset First Travel yang akan dikembalikan ke Jemaah dan bagaimana kembali memverifikasi korban berdasarkan putusan Mahkamah Agung itu? Kita bahas bersama penasihat hukum korban First Travel, Lutfi Yazid. Selamat malam Pak Lutfi. Malam Mbak Priska. Pak Lutfi, jadi kalau dari putusan peninjauan kembali MA, ini apakah dirinci betul? Berapa jumlah korban, juga berapa total aset yang akan diganti rugikan untuk korban? Itu kan nggak ada ya Mbak ya, sampai sekarang kan dari media saja bahwasannya ada putusan Mahkamah Agung ya. Padahal ini diketok sudah 9 bulan, jadi sudah tanggal 25 Agustus tahun lalu, artinya 9 bulan. Kenapa juga belum di-upload, kenapa juga belum dimuat gitu. Nah yang ada adalah putusan kasasinya saja. Ketua Majelis Kasasinya itu Andi Samsan Nganru yang menyatakan bahwasannya aset First Travel itu disita atau dirampas oleh negara. Nah hari ini Andi Samsan Nganru sebagai Ketua Majelis dalam level kasasi mengatakan tidak ada unsur kerugian negara. Karena itu akan dikembalikan. Ke jamaah. Iya, ini kan artinya setelah dikritik begitu oleh publik ya bahwa kalau disita negara artinya kan itu bertentangan dengan Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang 2019 pasal 117. Jadi bertentangan dengan itu dikritik baru kemudian mengatakan ini kembali kepada jamaah. Nah karena sudah 9 bulan Pak Lutfi ini tindak lanjutnya seperti apa kalau dari penasihat hukum? Kalau Pak Lutfi sendiri menengani berapa korban jumlahnya total? Dari awal kita itu 3.000 ya. 3.000 korban. Sekitar 3.000 korban ya. Kemudian setelah itu bertambah lagi. Saya harus cek lagi persisnya berapa jumlah korban. Tapi kan di bunyi putusannya bagaimana kita nggak ada yang tahu ini sampai sekarang. Termasuk Kompas TV nggak tahu. Bunyinya bagaimana bunyi putusan itu. Karena kalau penasihat hukum dan korban kan berkepentingan untuk tahu itu. Tindak lanjutnya seperti apa? Karena sudah 9 bulan Pak Lutfi. Iya kita mendesak kepada Mahkamah Agung karena sudah 9 bulan harusnya itu sudah di-upload. Sehingga kita tahu bunyi putusannya itu bagaimana. Karena jaksa itu sebagai eksekutor itu tentu melaksanakan tugasnya sesuai dengan bunyinya. Bunyi putusannya. Di PK itu bagaimana bunyinya kan begitu. Kalau di media kan media bilang wah ini jamaah sudah lega ini. Itu keliru. Karena kenapa keliru? Karena sebetulnya asetnya itu tidak seberapa dibandingkan jumlah jamaahnya. Yang jumlahnya adalah 63.310 jamaah itu. Kalau kurang lebih 3.000 lebih ya berarti yang ditangani oleh Pak Lutfi. Jadi kerugian yang diderita, hitung-hitungannya kasarannya berapa Pak Lutfi? Jadi masing-masing jamaah itu kan menyetor 14 juta. Jadi untuk umroh ini 14 juta. Ya tinggal dikalikan saja dengan jumlah jamaah. Kalau dengan 3.000 ya tinggal dikalikan 3.000. Tapi korban yang memberi kuasa kepada kami itu lebih dari 3.000. Tapi jumlah detailnya saya harus cek lagi. Tapi per orang 14 juta dan saat ini menunggu proses ganti rugi. Sebenarnya apa? Bukan hanya ganti rugi. Mereka itu nuntutnya dua hal. Ganti rugi atau diberangkatkan kembali. Dengan keputusan Menteri Agama 2589 2017 kan gitu bunyinya. Bahwa harus diberangkatkan atau dikembalikan semuanya. Nah tapi jamaah ini kan lebih cenderung untuk diberangkatkan. Bagaimana Pak? Karena memang tujuannya untuk memberangkatkan begitu ya. Untuk berangkat ke Tanah Suci. Nah itu yang diharapkan. Nah sekarang karena ya selain menunggu itu sudah pasti. Dan mendesak ya agar apa itu putusannya bunyi amar putusannya. Agar bisa dilaksanakan, dieksekusi. Apalagi upaya yang bisa dilakukan dari penasihat hukum maupun para korban. Kemana jalan yang bisa dicari untuk segera dieksekusi putusan ini? Ya pertama tentu kita mendesak itu putusan segera disampaikan kepada kami. Yang kedua saya ingat apa yang disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung dalam wawancara dengan media waktu itu. Waktu itu tanggal 20 November tahun 2019. Waktu itu juru bicara Mahkamah Agung namanya Dr. Abdullah. Dia bilang ya setelah putusan kasasi waktu itu, beliau bilang bahwasannya ini solusinya bukan hanya hukum tetapi non-hukum bahkan juga politik kata beliau. Nah tentu saja dengan kasus semacam ini kita berharap agar pemerintah juga turun tangan. Karena tidak mungkin ya pemerintah tidak bertanggung jawab juga. Contoh misalnya ya dalam kasus PT Berantas ya Lapindo itu pemerintah menalangi ya kan. Kasus Bang Senturi menalangi, kasus Jiwas Raya menalangi. Kenapa dalam kasus first travel ini tidak? Nah kalau untuk canon hukum dan politiknya sudah ditempu atau belum Pak Lutfi sejauh ini? Kita sudah waktu itu kita mengirim surat kepada Presiden. Kita berjumpa dengan salah satu pimpinan di KSP ya agar tuntutan untuk memberangkatkan jamaah ini bisa dicarikan jalan keluar begitu ya. Sebagaimana tadi contoh di dalam beberapa kasus PT itu. Memang kan argumentasinya kemudian loh ini kan perorangan. Oke kalau dikatakan perorangan PT Lapindo Berantas kan perorangan. Kan Abu Rizal Bakri. Tapi kenapa pemerintah menalangi dengan keputusan Presiden nomor 13? Tahun 2006 misalnya. Kenapa dalam kasus yang reguler semacam ini, terus menerus umroh semacam ini yang merupakan hak fundamental warga dalam melaksanakan agamanya. Kenapa tidak juga didorong, dicarikan solusi. Sementara SWI, Satgas Waspare Investasi juga tidak maksimal dalam hal ini. Padahal itu ada 13 kementerian negara atau 13 apa namanya yang se-level dengan negara. Jadi kalau dibilang lega, para jamaah ini, calon jamaah ini belum lega sama sekali. Karena ini belum tahu bagaimana kelanjutan eksekusinya begitu Pak Lutfi. Sangat tidak lega. Jadi tidak berharap. Jadi saya berharap bahwasannya para jamaah itu jangan terlalu berharap dengan aset first travel yang hanya sedikit itu. Kecuali pemerintah ikut terlibat, pemerintah hadir ikut menyelesaikan persoalan ini. Karena yang memberikan ijen first travel adalah pemerintah. Kalau Pak Lutfi, apakah punya hitung-hitungannya kira-kira berapa jumlah aset first travel yang datanya saat ini dimiliki? Apakah sebanding atau tidak dengan ganti rugi untuk para calon jamaah? Saya tidak tahu persis. Tetapi ada yang bilang kan ada 85 miliar. Ada yang bilang 300 miliar begitu. Yang tahu tentu saja adalah first travel sendiri, pengacara first travel. Dan jaksa maupun penyidik ketika itu. Jumlah persisnya saya tidak tahu. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah, kalau memang masih ada aset-aset first travel, Andika CS ini, tolong usuri secara tuntas begitu. Kalau ada peralihan yang tidak legal, maka sebaiknya dibongkar itu. Termasuk juga aset restoran yang ada di London itu. Jadi ini kan tidak clear ini. Bagaimana restoran yang di London itu? Nah, jadi seperti itu Mbak. Bagaimana kemudian, kalau aset yang ada ini, kemudian dibagi-bagi kepada jamaah, kan tidak mudah itu. Itu akan ruwet sekali ya. Prosesnya masih harus lelang dan sebagainya. Masih panjang perjalanan begitu ya Pak Lutfi, kalaupun sudah diketahui Palu. Sangat panjang. Jadi itu juga melibatkan, apa namanya, Kak Jari, Depok, Kak Jati, kemudian Kejaksaan Agung juga. Dan koordinasi dengan kementerian, karena sudah disita dan dirampas oleh negara. Dengan kementerian keuangan. Itu kan juga repot itu kalau negara tidak hadir dalam soal-soal semacam ini. Kalau respons para korban sejauh ini seperti apa Pak Lutfi? Kalau korban seperti yang saya katakan, dia hanya ingin berangkat. Dia hanya ingin berangkat. Caranya bagaimana? Yang dia sudah menyetor 14 juta dan dijanjikan akan berangkat, akan pergi umroh. Nah harus dicari solusinya. Ya solusinya kalau umroh misalnya harus 9 hari, harus ke Mekah, kota Mekah dan Madinah. Cukuplah 3 hari atau 4 hari. Cukuplah ke Mekah saja, tidak perlu ke Madinah. Kan seperti itu. Bagaimana tiket? Bisa dibicarakan dengan pemerintah Saudi. Soal visa? Bisa dibicarakan. Soal apa namanya? Soal akomodasi, soal konsumsi dan lain-lain. Itu kan harus dipikirkan, dicarikan solusi. Nah terakhir, langkah hukum dan non-hukum yang akan dilakukan oleh penasihat hukum dalam waktu dekat ini maupun jangka panjang agar putusan ini betul-betul bisa dieksekusi dengan baik. Iya ini kan upaya terakhir sudah. Kalau sudah PK ini adalah upaya hukum luar biasa yang terakhir, nggak ada lagi. Oleh karena itu maka apa yang dikatakan jurubicara Dr. Abdullah ketika itu bukan hanya hukum saja Pak di wawancara media ini. Tetapi juga upaya non-hukum. Bahkan upaya politik. Saya berharap pemerintah mendengarkan ini, tangisan dan rintihan para jamaah yang ingin ke Baitullah, yang ingin berkunjung ke Tanah Suci. Karena itu adalah hak fundamental dari warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Semoga putusan ini bisa berkeadilan dan juga bermanfaat untuk para korban terutama. Terima kasih Pak Lutfi. Terima kasih Pak Prisga. Dari Korban First Travel telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.